Empat res area di sepanjang jalan tol Batang Semarang dipastikan siap digunakan untuk melayani pemudik. Seluruh res area dapat digunakan pada H-10 sebelum lebaran. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Riko Amel Zadahnil mengecek kesiapan fasilitas di jalan tol Batang Semarang khususnya res area. Kapolda memastikan res area ini dapat digunakan mulai 26 Mei 2019, di mana terdapat 4 res area di ruas tol Batang Semarang, yaitu 2 di lajur arah barat dan 2 di lajur arah timur. Meskipun belum sepenuhnya selesai, namun res area tip A ini mampu menampung 300 kendaraan dan dilengkapi stasiun pengisian bahan bakar umum. Jalur A, jalur A ini dari jalan-jalan tol Batang Semarang ada 2 di luar di sini. Seperti itu juga sama di jalan B yang dari Semarang. Jalan-jalan tol Batang Semarang ada 2 di luar 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 di luar.